Jangan lupa like, share, dan subscribe ya 1 Desember 2021, 60 tahun yang lalu, 1 Desember 1961, bangsa West Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan-nya secara de facto dan de jure, kawan-kawan 60 tahun yang lalu, bangsa Papua telah mendeklarasikan kemerdekaan-nya secara de facto dan de jure, kawan-kawan Namun, kemerdekaan itu direbut secara paksa melalui dikumandangkannya Trikora di Alun-Alun Utara Yogyakarta oleh Presiden Syafidia itu Soekarno Soekarno mengumpandangkan Trikora di Alun-Alun Utara yang isinya adalah 1. Bebarkan negara boneka Papua buatan Belanda 2. Lakukan mobilisasi umum di seluruh belakang belakang Papua 3. Kebarkan sang merah putih di seluruh Irian Barat atau Papua, kawan-kawan Jelas dalam isu Trikora itu bahwa ambisi kekuasaan Soekarno untuk menguasai wilayah Papua, kawan-kawan Melalui itu, pada 1 Mei 1963 Soekarno menganeksasi bangsa West Papua ke dalam pinggai kolonial Indonesia, kawan-kawan 1 Mei 1963 adalah hari aneksasi atau bangsa Papua dikaksakan masuk ke dalam pinggai kolonial Indonesia Setelah itu, status Papua masih dalam wilayah Senggeta antara Belanda, Indonesia, dan Belanda Kemudian, Amerika Serikat datang kembali juta hiwa atau pahlawanan Tenggara Untuk kemudian, menyelesaikan konflik tersebut kawan-kawan Indonesia, Belanda, dan Amerika Serikat Bersepakat untuk membuat satu kesepakatan Yang dinamakan Perjanjian Mila Bersepakat kemudian, Amerika Serikat selamat menikmati